Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karodi. Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Malki, mengajak Uni Eropa dan negara-negara Arab untuk menekan Israel agar menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang tidak bersalah. Permohonan itu disampaikan dalam pertemuan negara-negara Arab dan Uni Eropa di Barcelona pada Senin 27 November. Dilansir dari Associated Press, Palestina menegaskan jika serangan dan pembunuhan dihentikan maka akan lebih mudah untuk menghitung jumlah korban. Eskalasi serangan yang berlanjut hanya akan mengakibatkan kehancuran dan nyawa melayang lebih banyak lagi. Pertemuan negara-negara Arab dan Uni Eropa di Barcelona itu salah satunya memuat pengajuan permohonan perpanjangan gencatan senjata yang kemudian disepakati hingga Rabu. Berdasarkan laporan dari Al-Jazeera pada Senin, serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober telah mewaskan sedikitnya 14.854 warga Palestina. Menurut kantor PBB untuk Urusan Koordinasi Kemanusiaan atau OCA, sedikitnya 215 warga Palestina termasuk 55 anak-anak dibunuh pasukan Israel di tepi barat. Sedikitnya delapan lainnya termasuk satu anak dibunuh para pemukim Israel di tepi barat yang terus meningkatkan serangan. Sementara di Israel sebanyak 1.200 orang tewas. Jika dijumlahkan hingga Senin 27 November, jumlah korban tewas akibat perang mencapai lebih kurang 16.054 jiwa. Demikian berita terkini terkait negara-negara Arab dan Uni Eropa yang mendesak Israel untuk hentikan pembunuhan orang-orang tidak bersalah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.